Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Membahas tentang Bounty pastilah sangat menarik. Lantaran hal ini berkaitan dengan orang terkuat maupun pemberontak yang ada di jagad anime One Piece. Lalu siapa sajakah mereka? Mari lanjut saja ke inti pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut 20 Bounty tertinggi di anime One Piece versi Efek Anime. Edward Weeville Pertama kali dimunculkan Weeville adalah bagian dari anggota Shichibukai. Namun sayang sekali, ketajaman dan kekuatannya sebagai dinding keadilan dari pemerintah tidak ditunjukkan sama sekali. Malahan yang diperlihatkan, Weeville selalu mencari sisa-sisa dari bajak laut Shirohige untuk dihabisi. Ia melakukan itu karena ia tidak terima ada orang lain yang memanggil Shirohige sebagai ayah. Mungkin itu saja saat ini yang diketahui tentang karakter yang satu ini. Yang pasti untuk Bounty-nya sekitar 480 juta beri. Trafalgar Law Karakter kedua yang memiliki Bounty yang tinggi adalah salah satu dari generasi terburuk yaitu si bocah dari kota putih yaitu Law. Diketahui hingga saat ini Bounty dirinya sudah mencapai 500 juta beri. Ia bisa mencapai Bounty itu karena suatu alasan. Lantaran Law adalah orang terburuk yang sudah membuat keributan yang besar bagi pemerintah maupun bagi bajak laut. Di chapter terbaru Law juga sudah diperlihatkan menggunakan kekuatan Awakening-nya. Yang saat itu kekuatannya bisa melukai Big Mom sampai terluka parah. Yang artinya Bounty dari Law bisa bertambah lagi jika Arquano selesai. Don Chinjao Pastinya dari kalian tahu dengan legenda yang satu ini. Yang tak lain ia berasal dari kerajaan Hapo Nevi. Nah, kenapa ia bisa menjadi legenda? Karena pada masa mudanya ia adalah salah satu orang yang ditakuti oleh bajak laut. Kenapa demikian? Karena saat mudanya sendulan kepalanya bisa menghancurkan apapun. Yang katanya juga, juru sasokannya itu bisa membelah bukit sekalipun. Oleh sebab itu dia bisa mendapati Bounty sekitar 542 juta beri hingga sekarang. Sayang sekali rasanya itu telah selesai setelah melawan Garp Sang Pahlawan. Portgas di Ace Sejak kecil Ace sudah memiliki sifat yang tak kenal takut. Dan awal itu bisa terjadi karena ayahnya selalu dihina dan dicaci maki oleh semua orang yang tak tahu apapun. Sebab dari kejadian itu ia berusaha sangat keras untuk menjadi kuat untuk mengalahkan orang nomor satu di dunia. Kabar baiknya juga dia memiliki saudara yang mendukung impiannya untuk menjadi bajak laut. Dan dari situ juga Ace yang mulai berlayar langsung mencolok di mata perbajak lautan karena kekuatan buah iblisnya. Sampai akhirnya bergabung dan menjadi komandan divisi 2 dari bajak laut nomor 1 yaitu Shirohige. Dengan hal itu pula Bounty-nya melesat sampai sebesar 550 juta beri. Nah asnya dalam sepanjang cerita ia harus mati karena egonya sendiri. Little Ors Junior Dalam cerita One Piece Little Ors hanya diperlihatkan dengan sangat singkat. Tepatnya pada saat pasukan Shirohige sedang menyelamatkan Ace. Tentu saja sebagai raksasa Ors bisa menembus sampai kekuatan penuhnya itu sampai jatuh bangun. Tetapi dengan pengorbanan itu pula sepercik harapan untuk membebaskan Ace menjadi kenyataan. Walau diketahui juga dia gugur dalam perang tersebut. Berbicara soal Bounty darinya, Ors memiliki Bounty yang cukup tinggi sekitar 550 juta beri. Charlotte Snake Snake adalah salah satu petinggi dari komandan manis dari bajak laut Big Mom. Yang artinya kekuatannya sudah tidak diragukan lagi. Mengingat ia memiliki Bounty sekitar 600 juta beri. Sayang sekali dalam suatu kejadian, dia harus dikeluarkan dari jabatannya itu dikarenakan telah kalah melawan Ors-Urougue salah satu generasi terburuk. Sabo Karakter selanjutnya berasal dari pasukan revolusi yang bernama Sabo. Yang tak lain juga saudara dari Luffy dan Ace. Nah, Bounty dari orang terkuat nomor kedua revolusi ini sekitar 602 juta beri. Alasan Sabo memiliki Bounty sebesar itu adalah kekuatannya yang sangat kuat, ditambah buah iblis merah-merah nomi. Yang digadang-gadang pula, Bounty-nya itu juga bisa naik lebih besar lagi. Dikarenakan Sabo belum sepenuhnya menggunakan kekuatan buah iblisnya. Charlotte Prospero Karakter berikutnya masih berasal dari Bajak Laut Big Mom. Pertama kali diperkenalkan karakter ini sangat mengejutkan beberapa pihak dari Luffy. Dikarenakan kekuatan dari Prospero bisa mengubah permainnya itu menjadi sangat keras yang bisa digunakan sebagai senjata maupun pengekangan. Karena hal itu pula, Prospero bisa memiliki Bounty sebesar 700 beri melebih Sabo. Nah, yang membuat Prospero sangat unik yaitu bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya dengan maksimal. Hal itu terbukti darinya yang bisa membuat lay penelitian dari Caesar seperti aslinya. Charlotte Cracker Sama seperti Snake, Cracker adalah komandan manis yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan itu terbukti darinya yang bisa mengalahkan Urauge hanya sendirian saja. Soal kekuatan darinya sudah tidak bisa diragukan lagi. Mengingat keamanan di Whole Cake Island saja dijaga oleh biskuit penjaga yang dibuatnya. Baiknya di sini Cracker bisa membuat penjaga sekeras besi itu sebanyak mungkin. Karena hal itu pula, Bounty-nya bisa sebesar 860 juta beri. Tentu saja hal itu ia bisa dapatkan karena ia adalah orang yang sangat kuat dari pertahanan maupun serangan. Charlotte Smutty Berbeda dari komandan manis lainnya, Smutty jarang sekali diperlihatkan bertarung. Meski demikian, Bounty-nya itu malah sekitar 932 juta beri. Hal itu dikarenakan kekuatan buah iblisnya yang sangat unik dan langka. Yakni Smutty adalah manusia dehidrasi. Kekuatan itu terlihat sangat menakutkan saat dia meremas manusia hanya dengan mudahnya. Bahkan dengan menyerap air tersebut, dia bisa menjadi besar dan meningkatkan serangan. Sebab dari itu, Smutty memiliki Bounty sebesar itu. Jack Berikutnya karakter dengan Bounty besar berada pada Bajak Laut Buas. Di mana Jack memiliki Bounty yang sangat tinggi sekitar 1 miliar beri. Alasan dia memiliki Bounty tersebut sudah pasti karena kekuatan buah iblis prasejarah tipe mamut. Dikatakan pula dalam Bajak Laut Buas, dia sering disebut sebagai pembawa bencana. Mengapa demikian? Dimanapun berada dia selalu merusak tempat yang dilaluinya. Contohnya adalah pada saat kerusakan di negeri zoo. Charlotte Katakuri Pastinya kalian tahu sekuat apa karakter yang satu ini. Tepat sekali, ia adalah komandan manis terkuat yaitu Katakuri. Dalam ceritanya, Katakuri mempunyai Bounty sebesar 1 miliar 57 juta beri. Nah, dengan Bounty sebesar itu, kekuatan Katakuri memang sangat menakutkan. Bagaimana tidak, dia bisa mengubah Mochi menjadi serangan yang sangat kuat sama seperti kekuatan dari Luffy. Bedanya di sini, Katakuri memiliki dua haki tingkat tinggi yang mendukung kekuatan buah iblisnya itu. Queen Sama seperti Jack, Queen juga salah satu petinggi dari bajak laut buas. Sudah pasti, kekuatan darinya juga bertipe Zoan Puruba yaitu Brasiosaurus. Sejak pertama kali diperkenalkan, Queen memang sedikit tidak menakutkan dari lainnya. Malah terlihat konyol dan suka bercanda. Namun, dibalik itu semua, ia juga seorang ilmuwan sama seperti Judge. Hasil dari karyanya itu juga sangat berbahaya seperti racun mematikan yang menular. Nah, dengan dua paduan ilmu sense dan kekuatan buah iblisnya itu, Queen bisa mendapatkan Bounty yang lebih besar dari Jack yang berkisar 1,3 miliar beri. Monkey di Luffy Dari beberapa kisahnya, Luffy memang selalu menggemparkan dunia. Lantaran seringkali melawan pemerintah maupun bajak laut terkuat sekalipun. Oleh karena itu pula, yang dulu tidak mempunyai Bounty sekalipun sekarang sudah mencapai 1,5 miliar beri. Tentu saja untuk mendapatkan Bounty sebesar itu bukan perihal yang mudah, dikarenakan harus memiliki kekuatan yang mempunyai dan anggota yang banyak. Dan sekarang kemungkinan Bounty-nya juga akan bertambah lagi jika Luffy bisa mengalahkan Kaido seorang diri. Marshall di Teach Bisa dibilang Teach adalah kebalikan dari Luffy. Kenapa demikian? Untuk mencapai tujuannya saja rela melakukan apapun demi hal itu. Contohnya saja saat membunuh Tachi dan Shirohige untuk mendapatkan buah iblis overpower tersebut. Bisa dikatakan, Teach adalah orang yang sangat licik. Karena kelicikannya tersebut, Teach bisa menjadi Yonko hanya dalam waktu 2 tahun saja. Lalu barulah saat itu muncullah Bounty-nya yang sangat mengejutkan dunia. Bagaimana tidak Bounty-nya itu mencapai 2,2 miliar beri? Shanks Seperti yang diketahui, Shanks merupakan karakter yang misterius. Mengingat dalam ceritanya belum dijelaskan secara gamblang. Dan yang mengejutkannya disini, Barulah terungkap Bounty-nya itu yakni berkisar 4 miliar beri. Entah kenapa bisa setinggi itu, Yang pasti bukti itu karena kekuatannya yang sangat besar. Contohnya saja haki rajanya itu yang bisa meratakan benda mati. Sayang sekali hanya itu saja yang bisa diketahui untuk kekuatan dari karakter ini. Dikarenakan dalam ceritanya, Shanks masih menjadi tokoh yang abu-abu. Big Mom Yonko wanita terkuat yang pernah ada. Mungkin itu adalah sebutan yang pas untuk Lin-Lin. Sejak dari kecil saja, Lin-Lin sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ditambah lagi, kejadian yang menimpannya itu membuatnya menjadi kuat hingga seperti ini Sampai Bounty-nya itu mencapai 4,3 miliar beri. Nyatanya Bounty itu bukan bualan belaka. Karena kekuatan yang ditunjukkan tersebut memang sangat kuat dan tak tertembus bak besi yang melindungi tubuhnya. Kaido Bersama dengan Yonko lainnya, Bounty dari Kaido juga baru ditunjukkan. Yang mana Bounty-nya itu mencapai 4,6 miliar beri. Soal kekuatan darinya tidak usah diragukan lagi. Dikarenakan ditebas atau ditusuk seperti apapun tidak membunuhnya. Bahkan sampai-sampai, ia mencoba untuk bunuh diri karena merasa muak. Dari situ saja bisa disimpulkan sebesar apa kekuatan darinya. Berbeda dengan Kaido, julukan dari Shirohige adalah manusia terkuat. Bedanya, kulit dari Shirohige bisa ditembus. Namun, untuk menembusnya itu akan sangat susah. Lantaran sebelum mengenai tubuhnya pasti akan terlempar dengan kekuatan Gura-Gura Nohomi. Selain dari kekuatan itu, sebenarnya kekuatan haki Raja Darinya sangatlah kuat dan itu terbukti dari pertarungan melawan Roger. Nah, dengan semua anggota dan kekuatan yang ia punya, dia bisa menjadi bajak laut nomor 2 di dunia dan memiliki bounti sebesar 5 miliar beri. Gold di Roger Raja Bajak Laut Itu adalah julukan dari Roger. Sebetulnya Roger ini adalah karakter yang serius dan unik. Lantaran ia bisa memiliki kekuatan dan tekad yang seperti itu. Sayangnya tidak diketahui bagaimana Roger bisa memiliki kekuatan yang seperti ini. Tapi berbekal pengetahuan dan bantuan dari temannya itu, Roger dan bajak lautnya bisa mengetahui tentang sejarah dari masa lalu dan abad kekosongan. Hal itu juga menjadi bukti kalau Roger memang pantas mendapat gelar seperti itu. Pastinya bounti yang dimilikinya juga paling tinggi dari lainnya. Benar saja, terungkapnya bountinya itu sangat menggegarkan dunia. Bagaimana tidak dia memiliki bounti 5,5 miliar beri? Mungkin itulah informasi mengenai 20 bounti tertinggi dari anime One Piece. Pastinya seiring berjalannya waktu, bounti tersebut juga akan berubah. Lantaran ada beberapa orang kuat lagi yang belum ditunjukkan seberapa besar bountinya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.